Rauhatan lana min kulli syar Wahai Allah Perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan benteng diri kami Dan perbaikilah urusan Dunia kami Yang didalamnya Tempat tinggal kami Dan perbaikilah urusan Akhirat kami Yang didalamnya tempat kembali kami Dan jadikanlah kehidupan Sebagai tambahan Bagi kami dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan Bagi kami dari setiap Keburukan Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudari Saudari muslimah yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada Pertemuan sebelumnya Kita sudah sampai kepada Kalau tidak salah halaman 124 Betul ibu? Betul? Ya Dan Pada pertemuan sebelumnya juga Saya sudah Menyebutkan Atau meminta Untuk diingatkan bahwa Kita akan membahas Surat al-Baqarah Ayat 184 Yang disebutkan Oleh Penulis disini Yang disebutkan Oleh penulis disini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ala al-lazina yutiqunahu Fidhyatun ta'amu miskin Faman tatawa'a khairan Fahuwa khairullah Wa anta sumu khairul lakum In kuntum ta'alamun Artinya Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya Jika mereka tidak berpuasa Membayar fidyah Yaitu memberi makan seorang miskin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Ada ceritanya Dari ayat ini Kita dapat mempelajari Tentang Bahwa puasa Ramadan itu Ada Tahapan-tahapan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Ya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Jadi puasa Ramadan itu Tidak sekaligus Diwajibkan atasnya Tidak Kenapa demikian Karena Berpuasa Meninggalkan makan Meninggalkan minum Meninggalkan bergaul Dengan keluarga Itu adalah sesuatu yang berat Untuk Bagi seorang manusia Makanya Kalau kita perhatikan Kewajiban berpuasa Ramadan Itu Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di Akhir-akhir Ya Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Berhijrah Itu setelah kuat Tauhidnya Akidahnya Kepada Allah Mengerjakan ibadah Karena memang iman Kemudian Mengerjakan Salat Dan akhirnya Kau muslim Jiwa mereka Itu terbiasa Dengan Perintah-perintah Dari Al-Quran Maka Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan puasa Ramadan Dan ini Kita Ambil pelajaran Di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Baik Ibu Mau melaksanakan Syariat Islam Yaitu Memulai Untuk menjadi Seorang muslimah Yang lebih baik lagi Misalkan Saya beri contoh Dalam perihal Yang wajib-wajib Kita ingin Untuk Lebih Memperhatikan Salat Lima waktu Dan kita ingin Lebih Memperhatikan Berdoa Membaca Al-Quran Berdikir Atau Amalan-amalan Sunnah Lainnya Kita ingin Lebih Memperkaya diri Memperkaya Amal Dengan Amalan-amalan Sunnah Seperti puasa Sunnah Seperti Zikir Sepagi dan sore Yang dianjurkan Tidak Diwajibkan Kemudian Seperti Juga Puasa-puasa Sunnah Ya Solat-solat Sunnah Ba'diyah Qobliyah Witir Tahajud Duhah Isyrak Maka Ketika Seorang Muslimah Ingin menjadi Muslimah Yang lebih Baik Yaitu Dia Mengerjakan Kewajiban-kewajiban Dan Mengerjakan Hal-hal Yang sunnah Maka Dia perlu Tahapan ini Artinya Tidak Sekaligus Karena Jiwa itu Berat Untuk Disuruh Atau Diperintahkan Dipaksa Untuk Sesuatu Yang belum Dia biasa Maka Pelajaran Menarik Dari Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewajibkan Puasa Ramadhan Itu Tidak Langsung Di awal-awal Syariat Islam Tidak Ya Tidak Langsung Di awal-awal Syariat Islam Di Mekah Tidak Ada Syariat Puasa Kemudian Di Madinah Awal-awal Nabi Muhammad Datang ke Madinah Belum ada Syariat Puasa Ramadhan Yang Wajib Belum Ada Ini Menunjukkan Bahwa Seorang Muslimah Jika ingin Memperbaiki Diri Maka Dia Memenuhi Tahapan Tahapan Artinya Bertadaruj Dalam Beramal Tidak Sekaligus Sama Seperti Bulan Ramadhan Ini Bulan Ramadhan Dikenal Dengan Bulan Membaca Al-Quran Sedangkan Dalam Bulan Yang Lain Kita Jarang Untuk Membaca Al-Quran Ataupun Kita Tidak Sesemangat Untuk Membaca Al-Quran Seperti Semangat Kita Dalam Bulan Ramadhan Maka Kalau Kita Hari Pertama Sudah Memaksa Diri Kita Maksa Jiwa Kita Yang Mungkin Belum Terbiasa Dengan Semangat Membaca Al-Quran Akhirnya Nanti Itu Akan Terputus Ini Pelajaran Menarik Bertobat Meskipun Kita Disyaratkan Dalam Bertobat Itu Kita Diwajibkan Untuk Memutus Seluruh Dosa Bukan Berarti Kemudian Kita Terlalu Semangat Sehingga Kita Memaksa Diri Kita Di Luar Porsinya Ini Nanti Akan Terputus Lebih Baik Sebagaimana Dikerjakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Khairul A'amali Adwa Muha Wa In Qalla Hadith Riwayat Imam Abu Daud Sebaik Baik Amal Adalah Yang Dikerjakan Terus Menerus Meskipun Sedikit Meskipun Sedikit Lalu Kapan Puasa Ramadhan Itu Diwajibkan Yaitu Diwajibkan Pada Tahun Kedua Hijriah Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Sallam Beliau Selama Hidup Beliau Berpuasa Ramadhan Hanya Sembilan Kali Dalam Artian Sembilan Ramadhan Beliau Dapati Nah Kalau Kita Lihat Sejarah Tentang Tahapan Tahapan Puasa Ramadhan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Tidak Langsung Diwajibkan Sekaligus Ramadhan Karena Itu Berat Apalagi Ini Berkaitan Dengan Hawa Nafsu Seperti Saya Ingin Menyinggung Sedikit Tentang Harta Kenapa Bersedekah Berat Kenapa Menghutangi Orang Berat Kenapa Membebaskan Hutang Orang Lain Berat Karena Dia Berkaitan Dengan Hawa Nafsu Maka Puasa Juga Begitu Kenapa Berpuasa Berat Karena Dia Berkaitan Dengan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Terhadap Kalau kita Perhatikan Ayat-ayat Dan Hadis Rasul Sallallahu 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 Mempunyai Tahapan Tahapan Dalam Mewajibkan Kau Muslim Dalam Berpuasa Ramadhan Tahapan Yang pertama Yaitu Puasa Ramadhan Diwajibkan Oleh Allah Tetapi Boleh Memilih Nah Ini yang pertama Puasa Ramadhan Diwajibkan Oleh Allah Tetapi Boleh Memilih Boleh Memilih Disini Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang dimuliakan Alain Allah Yaitu Dia silahkan Berpuasa Kalau dia tidak Mau Dia boleh Membayar Fidyah Pada hari Itu Ini Tahapan Pertama Kisah Puasa Ramadhan Yang pertama Jadi Allah S.W.T. Sekali lagi Mewajibkan Puasa Ramadhan Itu Perlahan-lahan Dengan Tahapan Tahapan Yang pertama Yaitu Boleh Memilih Dia Mau Puasa Ramadhan Berarti Puasa Kalau Tidak Mau Puasa Maka Berarti Dia harus Membayar Fidyah Hal ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Ini Yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 183 184 Allah S.W.T. Berfirman Ya ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaykum Siyam Kama Kutiba Alalladhina Min Qablikum La'allakum Tattakun Ayyaman Ma'dudad Faman Kana Minkum Maridhan Au Ala Safarin Fa'iddatun Min Ayyamin Ukhar Wa Alalladhina Yutiqunahum Fiddatun Ta'amum Miskin Faman Tatawwa Khairan Fahu Khairullah Wa Antas Sumu Khairun Lakum Inkuntum Ta'lamun Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Orang-orang Sebelum Kalian Diwajibkan Atas Mereka Berpuasa Agar Kalian Bertakwa Pada Hari-hari Yang Berbilang Lihat Pada Hari-hari Yang Berbilang Maka Barang Siapa Dari Kalian Sakit Atau Dalam Perjalanan Boleh Dia Berbuka Dan Dia Mengkodok Di Lain Hari Kemudian Inti Pendalilannya Dan Bagi Siapa Yang Berat Melaksanakan Puasa Maka Boleh Dia Berbuka Yaitu Kemudian Dia Membayar Fidyah Kepada Seorang Miskin Nah Ini Dia Dan Barang Siapa Yang Mengerjakan Sunnah Itu Lebih Baik Baginya Dan Berpuasalah Kalian Lebih Dan Hendaklah Kalian Berpuasa Itu Lebih Baik Bagi Kalian Jika Kalian Mengetahuinya Lihat Disini Allah Memilih Memilihkan Bagi Siapa Yang Ingin Tidak Berpuasa Dia Bayar Fidyah Tapi Allah Berfirman Berpuasa Bagi Kalian Lebih Baik Jika Kalian Mengetahuinya Ada Penjelasan Dari Sahabat Yang Bernama Salamah Ibn Al-Aqwa' Beliau Bercerita Lama Nazalat Wa'ala Lathina Yutiqunahum Fidyatun Ta'am Miskin Kana Man Arada An Yuftira Wa Yiftadia Hatta Nazalat Al-Ayat Al-Lati Ba'daha Fan Sakhat Artinya Ketika Turun Ayat Ini Surat Al-Baqarah Ayat 185 Yaitu Barang Siapa Yang Berat Untuk Berpuasa Maka Dia Membayar Fidyah Membayar Fidyah Memberi Makan Kepada Seorang Miskin Maka Kata Beliau Bagi Siapa Yang Ingin Berbuka Lalu Dia Bayar Fidyah Yaitu Silahkan Boleh Jadi Ini Tahapan Pertama Yaitu Boleh Memilih Puasa Ramadhan Atau Bayar Fidyah Enak Ya Kalau Sekarang Berarti Kalau Sekarang Seperti Itu Boleh Warung Warung Buka Nanti Disitu Sebut Warung Fidyah Ini Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Lanjutkan Kemudian Kata Salam Ibn Al-Aqwa Radiyallahu Anhu Bahwa Setelah Ayat Ini Turun Maka Setelah Ayat Ini Turun Boleh Memilih Silahkan Berpuasa Silahkan Dia Bayar Fidyah Sampai Ayat Yang Selanjutnya Turun Yaitu Ayat 185 Itu kan 183 184 Sampai Ayat Yang Selanjutnya Turun Yaitu Ayat 185 Ini Ibu Sadari Sadari Muslimah Dalam Riwayat Muslim Lebih Jelas Lagi Kunna Fi Ramadhan Ala Ahdi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wasallam Mansha Mansha Asama Waman Shaya Aftar Faftada Bita Amin Miskin Hatta Unzilat Hadhil Ayah Faman Syahida Minkum Syahra Falyasun Artinya Kami Yaitu Para Sahabat Dahulu Di Dalam Bulan Ramadhan Di Dalam Bulan Ramadhan Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka Siapa Yang Ingin Puasa Silahkan Dia Berpuasa Siapa Yang Ingin Berbuka Maka Silahkan Dia Berbuka Tapi Dia Bayar Fidyah Dengan Memberi Makan Kepada Seorang Fakir Miskin Sampai Turun Ayat 185 Al-Baqarah Barang Siapa Dari Kalian Yang Menyaksikan Bulan Maka Berpuasalah Nah Lihat Disitu Ada Perintah Sekarang Tidak Ada Lagi Apa Namanya Tidak Ada Lagi Pilihan Tidak Ada Tapi Ada Perintah Disitu Berpuasalah Nah Itu Ini Tahapan Yang Pertama Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Dimuliakan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Abdullah Bin Umar Radiyallah Anhumah Mengatakan Fiddiyatun To'amu Miskin Memberi Makan Kepada Seorang Miskin Yaitu Membayar Fiddiah Hiyah Mansukah Ayat Ini Dihapus 184 Dihapus Dengan 185 Ini Ibu Ya Taib Kalau Begitu Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Dimuliakan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Tahapan Yang kedua Bagaimana Lihat Tahapan Yang kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam 185 Al-Baqarah 185 Barang siapa Dari kalian Berpuasa Ramadhan Maka Hendaklah Dia Berpuasa Ini Tahapan Kedua Berpuasa Tapi Ada Penjelasannya Wajib Berpuasa Ramadhan Tidak Ada Lagi Vidya Tidak 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 Harus Puasa Semuanya Kecuali Yang Dibolehkan Untuk Berbuka Harus Berpuasa Semuanya Tapi Ada Penjelasan Tetapi Apabila Seorang Yang Berpuasa Tersebut Tertidur Sebelum Berbuka Jadi Adhan Maghrib Fulan Ini Tidur Misalkan Habis Asar Tidur Sampai Waktu Maghrib Belum Berbuka Pas lagi tank maghrib Ada sirna ataupun adhan Tank maghrib dia masih tidur Orang ini tidak boleh buka Sampai kapan? Sampai malam sampai subuh Tidak boleh sahur Akhirnya puasa besok harinya Nah itu adalah tahapan yang kedua Jadi ibu menulisnya bagaimana Tahapan yang kedua yaitu Diwajibkannya puasa Ramadan Cuma jika tertidur di waktu berbuka Tidak boleh makan malam itu sama sekali Dan melanjutkan puasanya Nah begitu cara menulisnya Itu tahapan kedua Itu tahapan kedua Yaitu wajib berpuasa Ramadan Tetapi jika tertidur di waktu berbuka Maka tidak boleh makan malam itu Sampai berpuasa besok hari Nah ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahapan yang ketiga Sebelum saya sebutkan tahapan yang ketiga Ada cerita Ada cerita yang terjadi dalam riwayat Bukhari Cerita ini yaitu Dari Al-Bara Ibn Azib radiyallahu anhu Lihat beliau bercerita Kana ashabu Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Iza kanal rajulu saiman Fahadhar al-if'tara Fanaama Fahadhar al-if'taru Fanaama qabl an yuftir Lam yakul leilatahu Wala yawmahu hatta yumsie Wa inna qaysa bani sarma Al-ansari Kana saiman فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَمْ رَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامُ قالت لا ولكن أنطلقوا فأطلب لك وكان يوه يعمل فغلبت أينه فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله سلم فنزلت هذه الآية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ artinya ingat bu ini baru tahapan kedua tahapan kedua tadi bagaimana wajib puasa Ramadan tetapi jika tertidur pas waktu berbuka dia tidak boleh makan tidak boleh bergaul sampai subuh sampai berpuasa besok harinya sampai sore lagi kalau pas sore kedua tidur lagi gimana berarti puasa lagi nah itu tahapan yang kedua nah ada cerita tentang itu Al-Bara Ibn Azib R.A. bercerita para sahabat Nabi R.A. jika mereka berpuasa lalu datang waktu berbuka dan mereka tidur di waktu berbuka belum sempat berbuka ketiduran karena mungkin bekerja berat atau semisalnya maka dia tidak makan malam itu sampai besok pagi pun puasa sampai sore nah kemudian bercerita ada seorang yang bernama Qais Ibn Sarmah Qais Ibn Sarmah ini seorang dari kaum Ansar makanya beliau Al-Ansari dan beliau berpuasa ketika datang waktu berbuka beliau mendatangi istrinya dan bertanya wahai istriku adakah engkau makanan kata sang istri tidak tidak wahai suamiku tapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan untukmu ternyata apa yang terjadi istrinya keluar nyari makanan mungkin ke pasar wadai begitu ya Qais Ibn Sarmah hari itu beliau dalam keadaan bekerja berat akhirnya mungkin ketiduran tidak kuat menahan matanya dan ketiduran maka datanglah istrinya tatkala berbuka kemudian tatkala berbuka tersebut melihat suaminya tidur langsung istrinya mengatakan khai batanlak wah artinya apa artinya rugi kamu hari ini saya sudah bawakan makanan kamu gak dapat memakannya akhirnya gimana Qais Ibn Sarmah pun berpuasa sampai besok ketika besok siang pingsan ya besok siang ternyata beliau pingsan kabar itu diberitahukan mohon ditutup kabar itu diberitahukan oleh Rasul s.a.w. maka turunlah ayat surat al-Baqarah 187 Allah s.w.t berfirman uhilla lakum laylatas siyamin rafathu ila nisaikum artinya dihalalkan bagi kalian malam-malam puasa untuk bergaul dengan istri-istri kalian wah para sahabat fafarihu farhan syedid mereka senang sekali wah ini berarti ada ada apa namanya keringanan maka kemudian turun lagi ayat masih 187 al-Baqarah makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu waktu fajar artinya meskipun tertidur di waktu berbuka tetap boleh makan nanti setelah sholat maghrib setelah sholat isya setelah sholat taraweh itulah tahapan yang ketiga tahapan ketiganya bagaimana menulisnya wajib berpuasa ramadhan meskipun dan boleh makan setelah berbuka begitu ya dan boleh makan setelah berbuka ini ibu-ibu saudari-saudari itu cerita tentang puasa ramadhan dan tahapan-tahapannya sejarah puasa ramadhan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulai oleh Allah kita lanjutkan sekarang khusus masih di halaman 1-2-4 khusus bagi wanita terdapat beberapa halangan atau udhur yang membolehkannya tidak berpuasa pada bulan ramadhan akan tetapi ia harus membayarnya dengan cara lain atau pada bulan yang lain dengan sebab dia tidak berpuasa ramadhan tersebut artinya ibu-ibu saudari-saudari muslimah untuk khusus wanita boleh ada beberapa udhur yang memperbolehkan mereka untuk tidak berpuasa ramadhan nah kita sekarang baca udhur-udurnya yaitu yang pertama haid dan nifas ya yang pertama yaitu apa haid dan dan nifas ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang wanita yang haid dan nifas mereka kita baca saja diharamkan bagi wanita untuk berpuasa selama ia berada dalam keadaan haid dan nifas yang ingin saya bahas dulu adalah masalah haid haid ini apa haid adalah darah kebiasaan wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang perempuan dan waktu kita membicarakan masalah sholat kita sudah menginggung masalah haid ya kita sudah menginggung masalah haid ada perkara menarik ibu tentang haid haid ini salah satu hikmah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang beriman dan sudah saya sebutkan tapi tidak mengapa kita ulangi untuk lebih mengagungkan lagi terutama dalam bulan ramadhan ini kita sangat diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih mengagungkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala haid adalah salah satu tanda kekuasaan Allah kalau kita perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa perhatikan baik-baik tentang hikmah dari haid saya bacakan perkataan para ulama tentang hikmah haid tersebut yaitu perhatikan hikmah haid adalah bahwa bahwa subhanahu wa ta'ala disebutkan perkataan ini di dalam kitab al-mughni yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudam saya bacakan saja bahasa Arabnya khalaq khalaqallahu damal haid wa katabahu ala banati Adam lihikmatin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan darah haid dan Allah telah takdirkan untuk anak-anak perempuan Nabi Adam yaitu ibu-ibu muslimah lihikmatin lihikmati ghidail walat untuk sebuah hikmah apa hikmahnya yaitu memberikan makan lihat bu jadi sebenarnya kalau seandainya kita berbicara ada sering pertanyaan dalam bulan Ramadan ustaz saya haid kalau diperkirakan tahun ini pada 10 hari terakhir sayang ustaz saya haid bolehkah saya minum obat untuk menahan haid maka lihat perhatikan salah satu hikmah dari haid adalah ghidail walat yaitu untuk memberikan makan kepada anak terutama wanita haid dan nifas wanita yang menyusui dan hamil maksud saya dan untuk mendidiknya ini lebih luar biasa lagi untuk mendidiknya falwaladu lihat yakhlukuhullahu min ma'ir rajuli wal bar'ah seorang anak tercipta diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala campuran antara sperma dengan sel telur mohon maaf kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepada janin tersebut di dalam rahim dengan darah haid dari jalan rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itulah seorang wanita haid itu tidak seorang wanita hamil maksud saya itu tidak haid kebanyakannya mayoritas wanita hamil tidak haid kenapa karena darah haidnya menjadi asupan makanan buat janinnya fa'idha wudiat jika atau waduat jika wanita hamil melahirkan kharaja maafadula an ghidail walad min dhalikat dam artinya maka kalau sudah dilahirkan oleh seorang perempuan anak tersebut keluar apa itu sisa dari sisa dari makanan anak tersebut yang berupa darah tadi makanya banyak kan darah yang keluar kalau wanita sedang melahirkan lalu Allah subhanahu wa ta'ala tutup lagi darah tersebut dan Allah balik dengan hikmahnya darah tersebut berubah menjadi susu yang mana menjadilah air susu ibu yang seorang bayi cabang bayi menyusu di mohon maaf di puting susu ibunya oleh sebab itulah wanita menyusui tidak haid juga kebanyakan kenapa karena darah haidnya berubah menjadi air susu kalau seorang wanita tidak hamil tidak menyusui maka darah tersebut kembali kepada tempatnya kemudian keluar pada kebanyakan wanita 7 atau 6 sampai 7 hari kadang lebih kadang kurang daripada itu kadang panjang haidnya kadang juga pendek sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada sifat atau tabiat manusia muslimah tersebut atau wanita tersebut ini ini haid ibu-ibu saudari saudari jadi haid itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam bulan ramadhan seperti ini sering-sering meletakkan dalam hati kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita lebih berdoa kepada Allah lebih banyak berzikir kepada Allah atas apa yang kita dapati dari permasalahan dunia diharamkan bagi wanita yang bagi wanita untuk berpuasa selama ia berada dalam keadaan hayat sudah kita bahas tadi dan atau nifas nifas ibu-ibu saudari saudari yang dimilikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah darah yang keluar disebabkan karena kelahiran anak baik bersamaan dengan kelahirannya atau sebelumnya satu dua atau tiga hari ini kadangkan perakhiran hari kelahiran atau PHL atau HPL gak tau lah saya perakhiran hari lahir gitu ya itu kadang-kadang misalkan tanggal 21 ternyata tanggal 19 sudah keluar darah bercak-bercak darah nah ini bagaimana maka jawabannya jika memang sudah berdekatan dengan hari lahir maka itu dianggap sebagai darah nifas dan nifas hukumnya sama dengan darah haid tidak boleh puasa tidak boleh sholat kalau memaksakan tidak sah bahkan berdosa ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata-kata diharamkan diharamkan di sini berarti diharamkan seorang wanita muslimah yang sedang haid dan nifas untuk berpuasa dan kalau diharamkan dikerjakan maka berarti berdosa berdosa dan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya berdasarkan hadith yang tercantum dalam as-sahihain dari Aisyah radiyallahu anha ia berkata kuna 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 nukmaru biqadai sawm wala nukmaru biqadai salah kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan di sini penulis tadi mengatakan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya berarti wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa haram tapi dia wajib mengkodok di lain-lain hari mengkodoknya apakah berurutan tidak ya tidak berurutan kapan waktunya di lain hari tidak ada penentuan waktu tetapi lebih cepat lebih baik tapi kalau seandainya pun tidak terkodok sampai datang bulan syaban sebelum Ramadan baru mengkodok maka tidak mengapa sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah radiyallahu anha ya bagaimana yang terjadi kepada Aisyah beliau mengatakan kana alaya sawmun min Ramadan aku punya hutang puasa dalam bulan Ramadan walam aqdihi illa fi syaban aku tidak dan aku tidak mengkodoknya kecuali di bulan syaban kecuali di bulan syaban kemudian lima kanati Rasulullah s.a.w. ini karena disebabkan aku sibuk mengurus Rasul s.a.w. s.a.w. jadi kata-kata pada hari-hari lainnya itu pertama bu karena kita baca kitab kan bu ya jadi perhatikan kalau ada saya berhenti di situ berarti penting bu ya hari-hari lainnya itu pertama yaitu tidak mesti harus berurutan karena Allah s.w.t berfirman fa'iddatun min ayya min ukhur maka kodoklah di lain-lain hari sejumlah bilangan yang kalian tidak berpuasa ini umum tidak boleh dibatasi pembatasannya apa misalkan bulan tertentu atau harus berurutan tidak tidak juga nah ini nanti ibu saudari-saudari muslimah bermasalah dalam perkara yaitu puasa syawal puasa syawal wanita haid di bulan ramadhan tujuh hari ketika bulan syawal kan ada hadith riwayat muslim yang berbunyi apa itu nabi muhammad s.a.w. bersabda man sama ramadhana thumma atba'ahu sitan min syawal kana kasiyam iddhar barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan kemudian dia ikutkan puasa tersebut dengan berpuasa enam hari di bulan syawal maka seakan-akan dia berpuasa seperti satu tahun penuh karena satu amal dilipatkan sepuluh hasanah satu hari kali sepuluh berarti kalau seandainya 30 hari 30 hari kali sepuluh 300 66 hari kali sepuluh 60 berarti 360 hari seakan-akan orang berpuasa ramadhan dan syawal itu seperti berpuasa satu tahun penuh ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuniakan oleh Allah s.w.t nah kembali ke permasalahan tadi kita mengkodok pada lain-lain hari apakah kita menyelesaikan kodok ramadhan dulu kemudian baru puasa syawal atau boleh puasa syawal sebelum mengkodok ramadhan ya ini ibu-ibu saudari-saudari itu semua permasalahan pada hari-hari lain jadi penulis kan mengatakan dan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya yang kita bicarakan tadi hari-hari lainnya poin pertama yaitu tidak mesti harus berurutan satu yang kedua tidak mesti harus di bulan tertentu tapi dia mengkodok di bulan lain yang dia sanggupi yang ketiga permasalahan yang kita bahas dari kata pada hari-hari lainnya yaitu apakah kalau orang ingin berpuasa syawal harus berpuasa mengkodok ramadhan dulu sampai selesai kalau harus bagaimana kalau seandainya orang berpuasa orang mengambil pendapat wanita hamil wanita menyusui mengambil pendapat kodok sedangkan dia tidak berpuasa sebulanan penuh berarti kalau begitu syawal itu lewat bagi dia bagaimana permasalahannya apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala puasa syawal itu bagi wanita yang sakit yang hamil menyusui yang haid apakah tidak bisa mendapatkan pahala puasa syawal itu maka jawabannya ibu perhatikan kalau kita lihat hadith memang siapa yang berpuasa ramadhan kemudian dia ikutkan puasa ramadhan dengan berpuasa enam hari di bulan syawal ini lihat berpuasa ramadhan berarti ramadhan selesaikan dulu baru dia ikutkan dengan puasa syawal baru dia ikutkan dengan puasa syawal wallahualam ini pendapat yang diambil yaitu berdasarkan hadith karena puasanya apa itu puasanya kodok dulu hutang-hutang ramadhan dia dikodok dulu baru setelah itu dia puasa syawal nantinya usahat kalau gak cukup bagaimana maka dia boleh mengkodok di luar syawal atas puasa syawalnya begitu bu ini pendapat pertama pendapat yang kedua yaitu bahwa tidak mengapa berpuasa syawal sebagai pelengkap ramadhan meskipun sebelum mengkodok ramadhan dalilnya apa hadith aisyah tadi yang beliau bercerita aku punya hutang puasa di bulan ramadhan dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan syaban artinya sebulan lagi sebelum masuk ramadhan selanjutnya baru bisa bayar kenapa karena sibuk mengurus suaminya ini pelajar menarik bu dari hadith aisyah beliau menyebutkan itu bukan untuk ria tetapi untuk memberikan pelajaran kepada para wanita muslimah saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah dari hati saya yang paling dalam bahwa suami ibu itu adalah surga atau neraka bukan untuk membela para suami akan tetapi perhatikanlah kalau boleh saya katakan juallah waktu anda untuk mengurus suami anda karena dibalik itu ada surga atau nerakanya sebagai bayan aisyah ya dibalik menjaga suami terdapat surga juallah waktumu untuk mengurus suamimu ini ibu-ibu saudari-saudari lihat hadith aisyah yang sangat agung limakan nanti limakan rasulillah sallallahu sallam karena kedudukan rasul sallallahu sallallahu sallam dariku sibuk mengurus rasul sallallahu sampai tidak terkodok puasa ramadhan kecuali setelah di bulan syaban sebelum masuk ramadhan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik maka Aisyah radiyallahu kita kira beliau tidak meninggalkan puasa syawal karena saking utamanya makanya tetap saja beliau berpuasa syawal dan beliau mengkodoknya di bulan syaban yang akan datang maka begitu pula seorang wanita muslimah misalkan punya hutang karena haid atau nifas maka setelah itu dia berpuasa syawal saja berpuasa syawal saja dan nanti kodoknya itu dia setelah puasa syawal wallahu alam ibu ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yang sangat sengit saya lebih contoh kepada pendapat pertama kalau pun tidak bisa dia selesaikan kodoknya maka dia boleh mengkodok puasa syawal di bulan lainnya karena bagaimanapun yang wajib lebih didahulukan sedangkan kita punya hutang puasa yang wajib ya bukankah itu sebuah konsep beribadah seorang muslim dan muslimah yaitu tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan dia mendekatkan dirinya dibandingkan dia mengerjakan amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya jadi wajib dulu baru setelah itu amalan sunnah ini ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah baik kita lanjutkan berdasarkan hadith yang tercantum dalam as-sahihain as-sahihain itu artinya sahih bukhari dan sahih muslim dari Aisyah radiyallahu anha ia berkata kunna nu'maru perhatikan ibu kunna nu'maru artinya kami diperintahkan disini kata fasif bukan aktif kami diperintahkan yang diperintahkan siapa kami 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 disini siapa para sahabat kami diperintahkan yang diperintahkan adalah para sahabiat sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul diperintahkan yang memerintah siapa Nabi Muhammad s.a.w. melalui syariatnya melalui Allah s.w.t maka bisa diambil pelajaran ibu setiap kata fasif dalam hadith yang berupa diperintahkan maka berarti yang memerintahkan adalah pembuat syariat dan yang diperintahkan adalah umat islam nah itu faedah ibu setiap kata fasif diperintahkan maka yang memerintahkan adalah pembuat syariat yaitu Allah dan yang diperintahkan berarti umat islam kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah s.w.t ini hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disana ada lebih jelas lagi hadith yang menyebutkan bahwa seorang wanita jika haid dan nifas tidak puasa dan tidak sholat lihat hadith diwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al-Khudri r.a Rasul s.w.t bersabda bukankah jika wanita haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa ini lebih jelas bu makanya ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah s.w.t wanita haid dan wanita nifas tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk berpuasa ada pun hadith yang disebutkan oleh penulis disini adalah bagaimana kalau seorang wanita haid dan nifas tidak berpuasa yaitu dia wajib mengkodok nah begitu dia wajib mengkodok baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah s.w.t ketika Aisyah r.a ditanya oleh seorang wanita tentang hal tersebut mengapa orang yang haid harus membayar kodok puasa sedangkan dia tidak membayar kodok salat tidak membayar kodok salat maka Aisyah r.a menjelaskan bahwa perkara-perkara ini merupakan perkara tauqifiyah yang mana hukum ini mengikuti nas dalil yang berlaku ini riwayat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t yaitu Aisyah r.a yang meriwayatkan hadith ini beliau ditanya kenapa orang kalau haid kemudian dia tidak berpuasa dia mengkodok puasa sedangkan salat tidak dikodok padahal salat lebih utama dibandingkan puasa padahal salat lebih utama dibandingkan puasa artinya kedudukannya lebih utama dibandingkan puasa maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t jawabannya karena ini perkara tauqifiyah tauqifiyah itu apa yaitu mengikuti dalil yang tidak ada dalil tidak diikuti ya itu satu kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t bahwa ini salah satu keringanan yang Allah s.w.t berikan kepada umat muslimah kalau seandainya kita hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa ramadhan ini keringanan keringanan yang sangat luar biasa kenapa karena kalau wanita haid paling 7 hari 8 hari 10 hari paling banyak mungkin 12 hari sedangkan kalau coba kita diperintahkan untuk mengkodok sholat 7 hari aja misalkan setiap harinya 5 kali sehari berarti kalau 5 kali sehari itu 17 rakaat kali 7 berapa jangan ada yang jawab banyak banyak artinya dan ini ini adalah salah satu keindahan islam Allah s.w.t berfirman di dalam ayat-ayat tentang puasa yuridullah bikumul isra wala yuridu bikumul asra Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menunginkan untuk kalian kesulitan ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t baik sekarang kita perhatikan lagi ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ada permasan-permasan fikih yang berkaitan dengan haid dan nifas ya permasan-permasan fikih yang berkaitan dengan haid dan nifas karena saya perhatikan penulis Sheikh Saleh Fauzan tidak menyebutkan beberapa permasan fikih coba perhatikan sekarang beberapa permasan fikih yang pertama kapan terjadi haid baik itu di pagi hari siang hari lima menit lagi sebelum sirna lima menit lagi sebelum waktu adhan maghrib maka batal puasanya pada saat itu dan dia wajib mengkodok di lain hari ini permasan pertama dalam perihal wanita haid dan nifas yaitu kapan saja wanita haid mendapati haid atau nifas mendapati nifasnya maka dia batal puasanya pada hari itu meskipun misalkan ukurannya semenit lagi adhan maghrib keluar darah haid maka sudah ditahan keluar juga si din maka pada saat itu ibu-ibu batal pada hari itu tidak boleh dia berpuasa dan dia mengkodok di lain hari ini permasalahan pertama permasalahan kedua jika wanita haid suci di siang hari ramadhan suci di siang hari ramadhan maka ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimilihkan oleh Allah tidak sah puasanya pada hari itu kenapa karena dari awal pagi awal hari dia sudah tidak berpuasa dari awal pagi dia sudah tidak berpuasa ini kalau seandainya dia suci di siang hari bulan ramadhan jam satu jam dua suci mandi dia maka kita katakan tetap puasanya tidak sah karena dia dari pertama memang sudah tidak berpuasa itu permasalahan kedua permasalahan ketiga yaitu jika wanita suci di siang hari bulan ramadhan apakah wajib bagi dia menahan untuk makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa atau tidak ya atau tidak maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama silahkan catat perbedaan pendapat yang pertama dia wajib menahan sisa harinya jadi misalkan jam 12 suci dari haid maka dia wajib menahan sisa haidnya kenapa karena penghalang untuk berpuasa sudah hilang maka dia menjadi orang yang wajib berpuasa tapi karena dia dari pertama itu tidak puasa maka dia cukup menahan makan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dan ini madhab hambali hanafi kemudian al-awza'i al-thawri menahan jadi jadi kalau ibu bersihnya jam 12 siang maka tahan itu berarti sebelum ibu bersih makan banyak minum banyak sampai kenyang karena setelah ini bersih masalahnya seperti itu pendapat yang kedua ibu yaitu tidak wajib untuk menahan dan ini pendapat adalah pendapat dari pendapat jumhur yaitu pendapatnya imam malik pendapat imam syafi'i pendapat salah satu pendapat dari imam ahmad dan ini juga pendapat imam abdullah bin mas'ud pendapat imam imam rahimah allahu ta'ala ini ibu saudari saudari muslimah kenapa mereka berdalil bahwasanya wanita haid dari awalnya sudah tidak puasa maka tidak ada keperluan dia meninggalkan makan dan minum toh tidak puasa dia ini ibu saudari saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah permasalahan yang keempat tentang haid dan nifas jika wanita haid dan nifas suci di malam hari di dalam bulan ramadhan walau sebentar sebelum adhan subuh maka wajib baginya puasa wajib baginya puasa jika seorang wanita haid dan nifas suci di malam hari walau waktu yang sebentar sekali sebentar lagi adhan subuh maka wajib baginya berpuasa kenapa karena dia masuk waktu fajar dalam keadaan dia adalah orang ahli yang diwajibkan untuk berpuasa tidak ada yang menahannya melarangnya untuk berpuasa ini ibu saudari saudari dimulakan oleh Allah dan sah pada waktu itu puasanya meskipun dia mandinya setelah adhan ya jadi ibu ibu saudari saudari kata-kata bersih suci disini tidak mesti harus mandi suci disini berhenti darah haidnya dalam hadith Aisyah juga mohon maaf suci disini kalau kita masukkan kain mohon maaf kemaluan maka tidak ada bercak sama sekali atau keluar lendir putih itu suci meskipun dia waktu itu belum mandi mandinya setelah adhan subuh mandi mandi besar untuk membersihkan dari hadas besar meskipun seperti itu maka tetap wajib baginya puasa dan sah puasanya ini ibu sadari yang dimuliakan oleh Allah mereka berdalil dengan sebuah dalil yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummul Salam Rasulullah Rasulullah mendapati fajar di dalam bulan Ramadan dalam keadaan ia junub beliau junub karena bergaul dengan keluarganya kemudian beliau mandi kemudian beliau berpuasa sama itu wanita yang haid suci dari haidnya ya suci dari haidnya sebelum subuh lalu adhan subuh dia belum mandi juga itu yang penting yang jadi standar ukurannya adalah suci atau tidak Allah karena Allah berfirman ya ini ayat menarik bu dibahas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yas'alunaka yas'alunaka anilmahir qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahir wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa'idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutathahirin perhatikan baik-baik ayat ini mereka bertanya kepada engkau wahai muhammad sallallahu alaihi wa sallam tentang wanita haid artinya berlaku kepada wanita haid itu bagaimana maka kemudian rasul sallallahu alaihi diberitahukan oleh Allah qul huwa adhan wanita apa darah haid itu adalah kotoran artinya jangan menggauli wanita haid dan itu dosa besar menggauli wanita haid di dalam kemaluannya fa'tazilun nisa'a fil mahir maka jauhilah wanita tatkala dia haid wala taqrabuhunna hatta yathurna nah ini janganlah kalian dekati wanita-wanita haid tersebut sampai suci nah disini terjadi pelajaran suci yang dimaksud ibu apakah suci disini mandi atau suci sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam artian begini kita lihat ayat selanjutnya jika mereka suci maka datangilah dari arah yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya jika mereka suci suci disini apakah suci yang kita sudah sebutkan tadi mohon maaf memasukkan kain kepada kemaluan tidak ada bercak sama sekali atau keluar lendir putih setelah itu boleh digauli langsung tanpa harus mandi satu yang kedua atau harus mandi ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini ayat ini saya bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 222 222 222 ada lagi pelajaran menarik dari ayat ini fa'idha tataharna kalau istri-istri itu suci dari haid fa'tu min haitha maraikumullah maka datangilah ini perintah asal hukum perintah apa bu wajib berarti apakah wajib bergaul setelah suci dari haid nah ini makanya ada anek dari tengah para lelaki sudah bersih malam ini artinya ini kewajiban saya kalau tidak wajib berarti saya berdosa tidak menggauli karena kan perintah bu fa'tuhun datangilah mereka nah ini permasalah permasalah fikir yang di ada pada pada ayat ini maka wallahu'alam ibu-ibu jawabannya adalah suci yang dimaksud wallahu'alam yaitu dia mandi mandi setelah dia mandi baru digauli itu satu itu pendapat yang diambil meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yang kedua perintah yang dimaksud bukan wajib wah kalau wajib repot bu suaminya lagi di luar kota gimana berarti dia dosa karena tidak menggauli istrinya ini ibu-ibu sadari sadari berarti ada keringanan kan musafir ini tidak ibu-ibu sadari sadari muslimah yang diulangkan oleh Allah memang asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menuju sunnah maka pada saat itu kita dapati ini hanya perintah yang merupakan anjuran bukan perintah yang menunjukkan kepada apa kewajiban ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah baik kita kembali ke permasalahan tadi jadi ibu-ibu sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah bahwa permasalahan yang keempat yang saya sebutkan tadi yaitu bahwa apabila seorang wanita yang haid suci sebelum waktu masuk subuh meskipun sebentar maka wajib baginya untuk berpuasa meskipun belum mandi berdasarkan hadith dari Rasul sallallahu 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 dan beliau junub dalam keadaan junub di pagi hari bulan ramadhan dan sudah masuk waktu subuh tapi beliau belum mandi kemudian beliau mandi kemudian beliau berpuasa wallahu alam kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hikmah perintah tersebut apa perintah tersebut yaitu hikmah perintah bahwa wanita haid dan nifas kalau kalau mereka haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa ini perintahnya sayyukul islam yaitu rahimah Allah sayyukul islam yaitu ini ulama abad ke-8 hijri kalau tidak salah beliau meninggal tahun 726 hijri ulama besar dan di madhab hambali berkata dalam majmuh fatawa majmuh al-fatawa itu adalah artinya kumpulan majmuh itu kumpulan kumpulan fatwa fatwa ada buku dalam bahasa arab judulnya majmuh al-fatawa majmuh al-fatawa itu adalah kumpulan fatwa-fatwa fatwa siapa fatwanya ini syekhul islam ini itu disebut dengan majmuh al-fatawa ada pun orang ada pun yang keluar pada waktu haid adalah darah haid dan orang yang sudah biasa haid dimungkinkan berpuasa pada waktu tidak keluar darah haid maka puasanya pada waktu itu merupakan puasa yang prima sempurna karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya karena dia salah satu unsur tubuhnya apa ini maksudnya Ustaz kok jauh sekali pembicaraannya begini Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya maksudnya wanita yang haid apabila dia haid maka dia diharamkan untuk berpuasa jika haid itu yang keluar itu darah haid memang karena nanti ada darah yang keluar bukan darah haid yaitu darah istihallah nah itu dia ya jika memang darah yang keluar itu adalah darah apa darah haid ini Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah baik ini satu permasalahannya yang kedua yang disebutkan oleh penulis ini atau begini kalau dia keluar darah bingung dia membedakan ini Ustaz gak tahu saya darah haid atau darah istihallah saya bingung juga maka tanyakan punya kebiasaan haid atau enggak kalau punya kebiasaan haid meskipun darahnya membingungkan masih ragu-ragu ini darah haid atau tidak tapi waktu keluarnya itu di waktu kebiasaan dia haid maka pada saat itu itu adalah darah haid meskipun hanya sekedar bercak hanya sekedar mohon maaf seperti air keruh tetap itu dikatakan haid kenapa karena keluarnya pas waktu kebiasaan darah haid ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah permasalahan yang ketiga yaitu kalau dia tidak bisa menentukan ini darah haid tidak punya juga kebiasaan maka apa yang dilakukan Bu dilihat kerabat-kerabatnya ibunya kakak adik perempuannya bibinya lihat kerabat-kerabatnya kapan kebiasaan mereka maka ikuti kebiasaan tersebut kalau seandainya ada darah keluar bukan darah haid atau darah keluar bukan di kebiasaan waktu haid maka dia wajib tetap berpuasa dan puasanya dikatakan puasa yang sempurna karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya karena dia adalah salah satu unsur tubuhnya maksudnya wanita haid kenapa dia tidak boleh berpuasa salah satu hikmahnya adalah karena tubuhnya menjadi lemah tetkala dia haid makanya dianjurkan untuk diharamkan untuk berpuasa dan diwajibkan untuk berbuka sedikit bu menyinggung tentang pembatal pembatal puasa gini bu kalau kita perhatikan pembatal pembatal puasa itu ada dua macam ada dua jenis yang pertama pembatal puasa yaitu apabila memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut maka itu bisa menguatkan tubuh ini batal puasanya ini batal puasanya Ustaz kalau tidur ngangak kemudian kemasukan batu akik batal gak puasanya maka jawabannya wallah alam ya meskipun itu batu dan tidak mengenyangkan kalau sengaja batal kalau tidak sengaja maka tidak batal nah begitu ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah taib perhatikan baik-baik lagi jadi itu jenis pertama yang membatalkan puasa yaitu sesuatu yang menguatkan badan makanya infus itu batal puasanya orang yang berinfus karena kenapa karena dia dapat asupan kekuatan dari infus tersebut transfusi darah itu batal puasanya kenapa karena dia mendapatkan kekuatan dari hal tersebut dan segala macam jenis suntik yang menumbuhkan kekuatan batal puasanya kecuali suntik panu makanya ini tidak batal puasanya taib jenis kedua yang membatalkan puasa yaitu apa itu yang melemahkan keadaan tubuh nah ini dia yang melemahkan keadaan tubuh seperti muntah dengan sengaja seperti berbekam donor darah ini melemahkan keadaan tubuh makanya para ulama menjelaskan bahwa pembatal puasa itu ada dua jenis dan itu yang disebutkan oleh penulis beliau mengatakan di halaman 125 karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya ini kata-kata memperkuat ini jadi pembatal puasa itu ada dua macam ada pembatal yang memperkuat tubuh ada yang melemahkan tubuh dua-duanya membatalkan puasa kita lanjutkan ada pun apabila puasanya dilakukan pada waktu keluar darah yaitu waktu haid darah yang keluar adalah bagian dari unsur tubuhnya yang akan menyebabkan tubuhnya kurang prima dan lemah persis seperti yang saya sebutkan tadi ya kenapa haid salah satu hikmahnya kenapa haid itu tidak berpuasa karena keluar darah yang darah itu memang unsur tubuh diangada di dalamnya menyebabkan dia lemah dan tidak prima dan puasanya akan terlaksana dengan kondisi yang tidak stabil ini hikmah yang luar biasa apa itu islam itu salah satu makasidus syariah tujuan pensyariatan islam menjaga lima hal urgen yang pertama nyawa yang akidah dulu akidah agama yang kedua nyawa yang ketiga akal yang keempat darah yang keempat harta yang kelima adalah kehormatan ataupun keturunan ya hampir sama itu kehormatan dan keturunan makanya zina diharamkan ya karena merusak keturunan dan kehormatan makanya minum khomer diharamkan karena merusak akal makanya mencuri diharamkan karena merusak harta makanya membunuh diharamkan karena merusak nyawa makanya syirik diharamkan karena merusak agama itu lima hal urgen yang sangat dijaga begitu juga dalam perihal ini puasa ya puasa kalau wanita haid memaksakan puasanya maka dia akan puasa dalam keadaan kondisi yang tidak stabil lemah bahkan bisa berpengaruh fatal untuk kesehatan tubuhnya wallahu a'lam ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan yang kedua yang kedua dari apa ini kedua dari udhur yang diperbolehkan seorang wanita yang haid dan nifas untuk tidak berpuasa yang kedua udhur orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apa itu itu hamil dan menyusui ya sebentar bu hamil dan menyusui perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis orang-orang yang mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu wanita hamil dan menyusui puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui bisa menyulitkan baginya atau bagi anak bayi di dalam kandungannya atau keduanya mendapatkan kesulitan nah ini bu tiga hal ini tiga keadaan ini wanita hamil dan menyusui tidak boleh berpuasa sebabkan mungkin sang ibunya atau calon ibunya ini sulit yang hamil ataupun yang menyusui sulit anaknya antang aja di dalam yang kedua mungkin anaknya yang bermasalah kalau dia masih janin mungkin tendang sana tendang sini mungkin tidak tenang atau kalau dia bayi mungkin dia merengek minta-minta susu karena air susunya tidak ada dan yang ketiga yaitu kedua-duanya mungkin merasa berat baik sang ibu ataupun sang anaknya merasa berat maka pada saat itu diperbolehkan untuk mereka berpuasa lihat ini juga berkaitan dengan tadi makasidus syariah tujuan syariat islam yaitu apa tujuan syariat islam menjaga nyawa jangan sampai ada bahaya makanya Allah berfirman dalam surat al-isra kemudian dalam surat yang lain yaitu janganlah kalian bunuh diri kalian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih terhadap kalian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan nah ini ibu sadari sadari muslim dan konsep ini ibu penting sebelum saya lanjutkan kata-kata penting itu koma dulu saya ingin jelaskan yang lain penyakit ahli ibadah terutama orang-orang yang baru taubat baru kenal sunnah baru ingin benar-benar maksimal menggapai akhirat ingin masuk surga jauh dari api neraka salah satu penyakit yang mereka dapatkan kadang-kadang adalah sikap ekstrim terlalu berlebih-lebihan tidak memperhatikan kekuatan tubuh padahal islam itu mudah tidak ada yang mempersulit kecuali islam akan mengembalikan kepada kemudahan maka perhatikan perkara ini penting saya tadi koma lanjut lagi bahwa kadang orang yang ahli ibadah itu dia terlalu berlebih-lebihan di dalam beribadahnya tidak mencukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadith Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam oleh karenanya ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah kita harus beramal di atas ilmu agar benar-benar amalnya itu maksimal maka wanita hamil dan menyusui boleh gak puasa boleh tapi bagaimana kalau seseorang tidak berpuasa boleh dan lebih baik mana tidak berpuasa atau tidak atau berpuasa maka dilihat keadaannya lihat maslahatnya antara seorang wanita dengan wanita yang beda-beda bentuk tubuhnya pun beda-beda ada yang apa namanya ceking ada yang gemuk beda-beda mungkin yang gemuk tidak kuat untuk berpuasa akhirnya dia makan berbuka sedangkan yang ceking tambah gak kuat lagi maka dia akhirnya juga berbuka maka lihat keadaannya pada saat itu ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang kita lanjutkan jadi tiga sebab itu kenapa wanita hamil dan menyusui itu boleh untuk berbuka nah dari tiga sebab ini pula kita akhirnya mengetahui bahwa mereka itu boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan karena lemah nah ini ibu karena lemah permasalahan ini penting nanti ketika kita akan berhadapan dengan permasalahan ustad wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa iya betul lalu apa yang harus dia lakukan kobokkah ataukah apa vidyah nah ini ibu kalau dalam masalah berlajar fikih itu disebut dengan sababul khilaf sebab khilaf artinya para ulama berbeda pendapat dalam masalah wanita haid dan menyusui itu vidyah atau kodok atau dirinci bisa vidyah bisa kodok saja sebab khilafnya apa mereka masih berbeda pendapat wanita hamil dan menyusui ini tidak puasa ini kenapa dia dikategorikan apa apakah seperti orang tua ataukah seperti orang sakit ataukah dia seperti orang yang orang tua atau orang sakit itu saja antara dua kalau dia dikategorikan sebagai orang lemah berarti dia adalah seperti orang sakit kalau seperti orang sakit berarti orang sakit kalau tidak puasa apa bu apa bu vidyah atau kodok kodok barang siapa dari kalian sakit tentunya sakit yang akut yang datang tiba-tiba bukan kronis apalagi bronis sakit yang akut yang datang tiba-tiba maka orang seperti ini dia boleh berbuka dan dia mengkodok di lain hari makanya ada pendapat mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa dia seperti orang apa bu sakit karena dia lemah makanya dia mengkodok disitu larinya nanti permasalahannya ada lagi sebagian ulang mengatakan enggak wanita hamil dan menyusui itu mereka tidak berpuasa kenapa karena mereka lemah seperti orang yang tua rentah ataupun orang yang sakit kronis menahun tidak diharapkan kesembuhan oh bukan bukan tidak diharapkan kesembuhannya sulit diharapkan kesembuhannya tipis kemungkinan sembuh maka kalau begitu berarti bagaimana dia bukan mengkodok berarti berarti vidyah nah disitulah terjadi perbedaan pendapat jadi sebab khilafnya mereka berbeda pendapat itu sebabnya nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah itu ya kita lanjutkan maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan tersebut lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa maka ia wajib mengkodok puasanya dan juga memberi makan orang miskin setiap harinya nah ini bu Sheikh Salih Fauzan Al-Fauzan hafizullah beliau menambil pendapat jumhur jumhur itu apa mayoritas para ulama mayoritas para ulama pendapat mereka bagaimana perhatikan baik-baik sebelum saya sebutkan itu saya ingin menyebutkan yang lain dulu ada perkara menarik yaitu bahwa ijma' para ulama konsensus kesepakatan para ulama bahwa wanita hamil dan menyusui dia boleh berbuka maka tidak ada lagi yang menentang ini bu kalau sudah kita katakan ijma' itu tidak ada lagi yang menentang karena dia berhadapan dengan kesepakatan para ulama dari mulai semenjak dahulu wanita hamil dan menyusui boleh berbuka jika ada yang mengatakan kenapa berbuka kan tidak capek hamil saja atau menyusui saja tidak capek maka kita katakan ijma' ulama bahwa boleh wanita hamil dan menyusui untuk berbuka ini digaris bawah baik-baik perhatikan baik-baik perkataan yang disebutkan oleh para ulama diantaranya imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari beliau mengatakan artinya Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i Ibrahim Ibn Yazid An-Nakai seorang juga tabi'i mengatakan tentang wanita menyusui dan hamil jika kedua-duanya takut terhadap dirinya atau kepada terhadap anaknya dan janinnya maka mereka boleh berbuka ini mereka boleh kedua-duanya berbuka kemudian mereka mengkola ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalil yang lain yang menunjukkan bahwa seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka di siang hari bulan ramadhan yaitu hadith dari Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai Imam Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radiyallahu'an Nabi Muhammad s.a.w bersabda inna allaha azzawajalla wadha' anil musafiri syatras salah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dari seorang yang musafir setengah solat artinya boleh kosar kalau sedang musafir wa'anil musafiri walhamili walmurzi as sawma awis syama dan Allah meletakkan orang atas orang yang musafir wanita hamil menyusui puasa Allah bebaskan mereka untuk tidak berpuasa ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa dan boleh berbuka boleh berbuka maksudnya tidak bukan tidak berpuasa boleh berbuka nanti dari pertama sudah tidak puasa boleh berbuka itu dia jadi siapa yang ingin puasa sah tapi dia boleh untuk berbuka kita lanjutkan ibu-ibu saudari saudari muslimah seperti yang saya sebutkan tadi penulis buku ini yaitu tunturan praktis fikih wanita beliau memilih pendapat jumhur pendapat jumhur itu bagaimana yaitu apabila seorang ibu hamil atau menyusui tidak puasa karena takut terhadap dirinya maka dia wajib untuk mengkodok ya dia wajib untuk apa mengkodok ini pendapat yang pertama ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan adalah bukan pendapat ini ini adalah rinciannya pertama rincian pertama yaitu jika wanita hamil dan menyusui dia tidak berpuasa pada bulan ramadhan karena takut terhadap dirinya dia boleh berbuka dan mengkodok di lain hari ini rincian pertama rincian kedua yaitu jika dia takut terhadap dirinya dan terhadap apa namanya anaknya maka ya dia mengkodok dia apa mengkodok ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah rincian yang ketiga jika dia takut terhadap anaknya saja anak yang disusuinya atau jani yang ada dalam tubuhnya dia takut dirinya kuat ya kuat maka pada saat itu dia berbuka dan mengkodok plus membayar fidya nah itu rincian bu pendapat ini dan itu pendapat jumhur mereka merinci ya rincian pendapat ini seperti itu kalau takut tentang ibunya saja maka mengkodok kalau takut terhadap ibunya dan anaknya mengkodok saja juga dan kalau seandainya takut terhadap anaknya saja maka dia membayar fidyah tidak usah mengkodok ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan itu yang dikatakan oleh Sheikh Saleh Fawzan beliau mengambil pendapat jumhur beliau mengatakan apabila kesulitan terjadi pada ibunya ia hanya cukup mengkodok puasa saja seperti yang saya sebutkan tadi ibu disana ibu ada pendapat yang kedua dan ketiga kalau tadi pendapat jumhur dirinci ada pendapat yang kedua yaitu bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan baik takut terhadap dirinya anaknya anaknya dan dirinya atau anaknya saja maka dia hanya diwajibkan untuk mengkodok karena kenapa karena tadi karena dia persis seperti orang apa bu orang sakit lemah sakit yang akut yang datang tiba-tiba ini ibu sadari-sadari muslimah taib dan juga dalilnya yang lain hadis riwayatimah Ahmad yang saya bacakan tadi sesungguhnya Allah membebaskan untuk orang yang musafir setengah sholat artinya dia boleh mengkosar dan membebaskan untuk orang yang musafir wanita hamil dan menyusui puasa oh berarti ada penggandengan antara musafir dengan wanita hamil dan menyusui penggandengan berarti hukumnya sama ini namanya disebut dalam bahasa fikih dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran apa itu dalalatul iqtiran pendalilan dengan cara menggandengkan itu bu seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran dan ini bantahan untuk orang-orang liberal artinya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya innamal khomru khomer judi menggundi nasib dan menggundi nasib dan sesaji itu adalah perbuatan buruk dari perbuatan perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian beruntung surat al-ma'idah ayat 3 ayat 90 al-ma'idah ayat 90 baik orang-orang liberal mengatakan bahwa kalau seandainya khomer itu diharamkan di Arab karena konteknya Arab panas khomer juga panas dan kita tujuan syariatnya menjaga akal menjaga nyawa panas plus panas maka akan hancur nanti ya maka kalau begitu diharamkan sedangkan di daerah-daerah dingin ya daerah dingin seperti kutub selatan kemudian di puncak-puncak gunung kemudian tangkisong mungkin ya maksudnya di daerah-daerah dingin maka itu boleh kenapa karena antara panas dan dingin bahkan mereka mengatakan bermanfaat nah kita katakan tidak haram tetap kenapa karena Allah menggandengkan khomer dengan semua yang diharamkan lihat sesungguhnya khomer judi sesaji mengundi nasib lihat semuanya itu diharamkan digandengkan dengan khomer ini namanya apa bu dalalatul iktiran tulisannya gimana dalalatul iktiran artinya pendalilan dengan cara menggandengkan khomer digandengkan dengan judi judi haram jelas tidak ada perbedaan pendapat diantaranya maka khomer pun haram contoh dalalatul iktiran yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran banyak sekali yang seperti ini yaitu artinya dan beribadah kepada Allah dan janganlah mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepada kedua orang tua ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat-ayat yang semisal dengan itu sekitar ada surat Al-Baqarah ayat 83 surat An-Nisa ayat 36 kemudian surat Al-An'am ayat 151 surat Al-Isra ayat 23 surat Al-Ahqaf ayat 15 saya ulangi bu ayat-ayatnya Al-Baqarah 83 lalu An-Nisa 36 lalu Al-An'am 151 lalu Al-Isra 23 lalu Al-Ahqaf 46 ini Al-Ahqaf 15 apa ayat-ayat itu yaitu lihat saya baca salah satunya wa'budullah walatushrikubih syai'an beribadlah kepada Allah dan janganlah mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepada kedua orang tua lihat disini ada tauhid yang merupakan hal yang sangat agung dalam agama Islam digandengkan dengan bakti orang tua oh berarti bakti orang tua pun agung itu namanya dalalatul iktiran bu pendalilan dengan cara menggandengkan karena yang digandengi adalah sesuatu yang agung maka yang menggandeng pun agung beribadah kepada Allah jangan mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun ini agung amalan paling agung dalam Islam ketika digandengkan itu digandengkan dengan bakti orang tua maka berarti bakti orang tua pun juga menunjukkan keagungan jadi tidak sembarangan bu bakti kepada orang tua ini menunjukkan kedudukan bakti orang tua yaitu melalui dalalatul iktiran pendalilan dengan cara menggandengkan menunjukkan keagungan bakti orang tua sebagaimana tauhid agung nah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan itu banyak sekali dalam Al-Quran dan hadith Rasul yang semisal dengannya baik kita kembalikan ke permasalahan tadi jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah pendapat yang kedua yaitu apa tadi ibu wanita hamil dan menyusui boleh berbuka tapi dia apa mengkodoh karena dia adalah wanita yang lemah pendapat yang ketiga ibu wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan dan dia membayar fidyah dan ini pendapatnya Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas dua pendapat ini ya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas Wallahu'alam ustad milih yang mana kita ini tiga ini maka Wallahu'alam ibu saya lebih condong kepada pendapat yang bahwa wanita hamil dan menyusui ketika tidak bisa berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena hamilnya karena menyusuinya maka dia mengkodoh karena tadi dikembalikan kepada hikmah tadi wanita hamil dan menyusui kenapa sebabnya dia tidak berpuasa karena lemah dan orang lemah persis seperti orang sakit sedangkan orang sakit itu tidak berpuasa dan dia mengkodoh di lain hari tapi sering timbul pertanyaan ustad kalau sekarang saya hamil berarti tidak puasa saya berarti mengkodoh iya betul itu yang kita ambil pendapatnya tahun depan saya menyusui berarti tidak puasa lagi berarti saya kodoh berarti dua bulan belum terselesaikan ini tahun depannya hamil lagi maka kapan saya mengkodohnya maka yang seperti ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah tetap kita katakan kodoh walaupun setelah beberapa tahun tetap kita katakan kodoh walaupun setelah beberapa tahun kemudian juga perhatikan yaitu kecuali kalau seandainya memang sudah lemah tidak bisa puasa anak banyak jadi semangat sekali untuk menolong Rasulullah s.a.w. yaitu menjadikan umat-umat ini menjadi banyak dan itu menjadi kebanggaan Rasul s.a.w. dan itu sangat luar biasa akhirnya dia lemah dengan itu karena wanita ini terlalu banyak hamilnya akhirnya lemah tidak sanggup untuk mengkodoh maka pada saat itu dia boleh membayar fidyahnya wallahu'alam kita lanjutkan sedikit lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah hal ini berdasarkan ayat tersebut karena wanita hamil dan wanita menyusui termasuk pengertian yang umum dari firman Allah dan wajib bagi orang-orang yang berat wanita hamil dan menyusui berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa mereka membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin lihat syekh dan jumhur ulama mengatakan wanita hamil dan menyusui itu seperti orang yang tua rentah seperti orang yang sakit kronis itu dia itulah terjadi perbedaan pendapat diantara ulama al-hafidh ibn kathir rahimahullah berkata dalam tafsirnya dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini orang-orang yang berat menjalankannya adalah wanita hamil dan wanita menyusui apabila keduanya mengawatirkan akan kesehatannya dirinya atau anaknya ini pendapat jumhur seperti yang kita sebutkan tadi wanita hamil yang menyusui kalau tidak puasa dia takut terhadap dirinya atau terhadap anaknya maka dia wajib untuk membayar fidyah sayakul islam berkata jika wanita yang sedang hamil itu mengawatirkan janinnya maka ia boleh tidak berpuasa dan membayar kodok puasanya untuk setiap hari yang ditinggalkannya serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak satu kati roti atau makanan pokok ini sama sayakul islam juga pendapat jumhur ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan masih ada tersisa tentang mustahabah dan kewajiban wanita haid wanita hamil dan wanita menyusui insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin silahkan jika ada yang ingin bertanya ada micnya bu ada micnya ya silahkan bu ada yang bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya misalnya kita sudah tua endopause itu darah haidnya yang bagaimana itu apakah dihitung dari 6 sampai 7 hari atau 15 hari atau banyaknya haid itu saja sebentar bu yang ibu maksud orang yang sudah menopause atau yang mau menopause yang mau menopause ya ibu ya bismillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya semoga kita senantiasa dipahamkan atas agama ini jawabannya yaitu menopause ataupun orang yang mau masuk ke dalam keadaan menopause maka pada saat itu dia melihat kebiasaan dia bu kebiasaan haidnya sebelum dulu-dulu ketika masih muda ya masih ting-ting itu dulu-dulu masih itu bagaimana kebiasaannya apakah tanggal berapa kemudian pekan keberapa itu dilihat itu yang jadikan patokan bu kalau punya kebiasaan kalau tidak punya kebiasaan maka dilihat darah haidnya begitu selalu bu caranya ya ustad mungkin orang-orang sebelum menopause mungkin dia haidnya tidak punya aturan kadang datang sehari dua hari nanti habis itu bersih kemudian bersih lima hari datang lagi maka sama jawabannya sama bu lihat darah atau lihat kebiasaan selainnya dianggap haid lihat darahnya kalau dia aswadu yurif itu hitam pekat kalau tidak bisa melihat darahnya masih ragu-ragu juga maka lihat kebiasaannya kalau memang itu keluar pas waktu kebiasaan dahulu maka itu berarti darah haid yang tidak yang keluar pada bukan waktu kebiasaan maka meskipun banyak tidak dianggap sebagai darah haid itu darah istihadah wallahu'alam yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ustad tadi ditanyakan ini ada seseorang pada saat puasa dia itu sakit lalu dia berbekam dengan berbekam itu membuat dia nyaman gitu lebih kuat gitu jadi mohon penjelasannya apakah bisa membatalkan puasa ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan bekam kalau kita kaitkan tadi dengan sebab-sebab pembatal puasa yaitu bahwa pembatal puasa itu ada yang menguatkan kalau menguatkan tubuh maka batal puasanya kalau melemahkan tubuh maka juga batal puasanya nah ini kebalikan bekam malah tambah kuat tambah seger maka bagaimana maka perhatikan ibu-ibu untuk bekam itu ada tersendiri ya dalam perihal bekam ada hadis tersendiri lihat hadis Rasul Riwayat Imam Abu Daud aftaral hajimu wal mahju seorang yang membekam dan dibekam batal puasanya ya batal puasanya dan memang salah satu hikmahnya adalah dia lemah dari bekam tersebut itu dia nah kemudian kok ada yang tambah kuat tambah segar nah itu di luar kebiasaan ibu berarti ya itu di luar kebiasaan jadi biasanya dia lemah seperti itu Allah dan hadis ini ibu diriwayatkan oleh 11 sahabat 11 sahabat bahwa wanita yang seorang yang berbekam dan membekam batal puas itu diriwayatkan oleh 11 sahabat dan ini mazhab hambali dan kebanyakan para ahli hadis yang beraliran atau berhaluan kepada fikih fikih ahli hadis ulama fikih hadis mereka kebanyakan berpendapat bahwasanya berbekam batal puasanya kalau saya katakan perbedaan pendapat itu berarti ada pendapat lain bahwa berbekam tidak batal puasanya ya berbekam tidak batal puasanya seperti pendapatnya Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Imam Malik bahkan ini pendapat jumhur kalau kita lihat ya bahwa dalam hadis di luar bukhari anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wahwasa'im nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan puasa nah ini menarik saya ingin kupas sedikit tadi hadis tentang bekam hadis rasul lafat yang keluar dari mulut rasul orang yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang berbekam batal puasanya dan yang membekampun batal puasanya ini hadis keluar lafat rasul sedangkan hadis yang mengatakan bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan puasa itu adalah perbuatan beliau nah dalam kaedah menguatkan salah satu pendapat disebutkan oleh para ulama caranya adalah takdimul qawl alal fi'l artinya apa mengedepankan ucapan dibandingkan perbuatan yang tadi siapa yang berbekam dan membekam batal puasanya itu ucapan berarti lebih didahulukan hukumnya dibandingkan perbuatan perbuatan nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijama dalam keadaan puasa kenapa lebih didahulukan ucapan dibandingkan perbuatan karena mungkin itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh siapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kuat beliau apa namanya diberikan minum dan makan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam jadi wallahu alam saya lebih conong kepada pendapat yang berbekam dan yang membekam batal puasanya wallahu alam ustad ada pertanyaan yang sampai kepada saya SMS ustad bagaimana kalau seandainya saya tidak tahu sebelumnya saya tetap aja puasa maka jawabannya wallahu alam karena ketidaktahuan hukum maka sah puasanya wallahu alam silahkan yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya kita sudah bersih subuh nanti melat terus kerja-kerja keluar lagi apa puas ini teruskan aja itu iya kalau seandainya kita sudah bersih nah disini ibu saya sebelum menjawab saya ingin menasehati dulu kepada wanita wanita muslimah karena ini sering terjadi di kalangan wanita muslimah ingin cepat-cepat bersih ya daripada kata puasa setelah aja panat mengkodoknya maka akhirnya ibu perhatikan baik-baik hayat itu adalah hikmah Allah dan keringanan dari Allah bagi para perempuan maka terimalah dia apa adanya ya maka kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya terimalah daku apa adanya maka terimalah hayat apa adanya ya ini ibu jadi jangan cepat-cepat menganggap dirinya bersih itu nasihat kenapa karena kebersihan itu kita bisa lihat dari dua cara para ulaman fikir mengatakan seperti yang sudah saya sebutkan di awal dengan sebagaimana hadis Aisyah la tastajilin hatta tarayin artinya jangan kamu tergesa-gesa sampai kamu melihat lendir putih baru itu bisa katakan suci nah atau juga sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul kepada seorang perempuan yaitu masukkan kain ke dalam kemaluan kalau seandainya tidak ada lagi bercak maka itu berarti suci begitu itu nasihat ada pun kasus tadi gimana kita suci kemudian kita mandi kemudian kita sholat subuh ternyata jam 9 keluar lagi maka sudah ditahan-tahan keluar lagi maka jawabannya itu kalau masih waktu haid berarti dia adalah haid ya kalau masih waktu haid adalah haid tapi kalau seandainya lihat bu kalau seandainya itu keluar setelah kita melihat kita suci kita keluar lendir ataupun kita apa namanya sudah kita masukkan tidak ada memang benar-benar bersih maka ada perkataan dari Ummu Salamah kalau tidak salah atau Ummu Atiyah antara dua itu saya lupa beliau bercerita kunna la na'uddul kudrata ba'da tuhri syai'an kami tidak menganggap apa-apa artinya tidak dianggap haid apapun yang keluar ya apa namanya air keruh yang keluar kami tidak anggap apa-apa kalau setelah kami yakin itu suci jadi permasalahannya bu ketika ibu mandi tadi itu benar-benar terasa suci atau enggak atau masih ragu-ragu itu jadi masalah kalau memang benar-benar merasa suci maka apapun yang setelah keluar itu maka jangan dianggap apa-apa itu bu Wallahu alam 6 silahkan yang lain ya pakai mic mau bertanya kalau wanita berpuasa ke salon untuk perimbat refleksi apa yang bikin nyaman kita gimana ustad hukumnya sama yang kedua tadi kan ingus ya ingus tertelan yang membatalkan tadi infus ya infus ya yang pertama aja pertanyaannya terima kasih jazakallah waeran ingus batalan puasa banyak kemudian kemudian yang pertama tadi apa saya lupa jadinya salon salon kerimbat ataupun medipedicure kemudian hair extension atau apalah yang berhubungan dengan salon menyalon ataupun menghilangkan apa menghilangkan jerawat menghilangkan kunat atau apa saja yang berkaitan dengan salon mempercantik diri maka hukum asalnya mubah bahkan untuk tujuan mempercantik diri dihadapan laki-laki maka boleh tetapi lihat disini ini kaedah dalam hidup seorang muslim hidup kaedah dalam hidup seorang muslim rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda kul washrap wal bas watasaddaq min gairi sarafin wala makhila artinya makan minumlah berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa terlalu berlebihan atau mendatangkan kesombongan ya mentang-mentang puasa ke salon setengah hari ini tidak tidak terlalu mendatangkan maslahat yang begitu banyak untuk puasa kita bahkan ditakutkan nanti kita termasuk hal orang-orang yang melakukan perbuatan lahu nah itu jadi tidak mengapa ya baik puasa ataupun di luar puasa apalagi tujuannya untuk mempercantik diri untuk berdandan dihadapan laki-laki yang sah untuk kita yaitu suami kita diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam ayat surat al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman artinya para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini beliau mengatakan artinya demi Allah aku sangat suka aku berdandan berpenampilan yang baik dihadapan istriku sebagaimana aku sangat suka ia berdandan dihadapanku maka tidak mengapa ini baik ketika puasa ataupun di luar puasa asalkan jangan terlalu berlebih-lebihan dan untuk tempat-tempat seperti itu tentunya harus dijauhi misalkan musik jadi waktu bulan Ramadhan misalkan musik ataupun tontonan-tontonan atau perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya ataupun tempatnya ikhtilat laki-laki dan perempuan atau tempatnya banyak cucok maka itu tidak boleh cucok itu kawan saya di samping tapi ibu-ibu saudari-saudari yang melihatkan alai Allah ada pun masalah ingus tadi bukan ingus ya infus ini tidak membatalkan puasa itu begini ustad pada waktu lalu saya hamil kemudian karena ketidaktahuan hukum menggantinya dengan fidyah saja apakah akan saya ganti dengan kodo atau cukup dengan fidyah yang tadi terima kasih ini bagus bu pertanyaan yang seperti ini dalam artian begini seorang yang belum tahu kemudian dia tahu hanya dengan satu hukum maka dia mengamalkan hukum tersebut sudah selesai tugasnya seperti misalkan saya beri contoh dalam masalah haji haji orang-orang Indonesia kebanyakan mereka mereka itu hajinya tamatu kalau haji tamatu otomatis harus menyembeli hewan hadiu tapi ternyata hewan hadiu nya disembeli sebelum tanggal 10 sebelum tanggal 10 dan itu difatwakan oleh beberapa orang yang bermadhab syafi'i maka pendapat yang lebih kuat yaitu hadiu harus disembeli pas tanggal 10 atau setelahnya 10, 11, 12, 13 maka karena dia mengikuti hukum yang memberi fatwa sebelumnya maka sudah selesai itu sudah selesai hukumnya tinggal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah mudah-mudahan amal kita diterima sama seperti misalkan jamaah haji juga mereka bermikot di jedah mereka bermikot di jedah bukan bermikot di atas pesawat ketika melewati mikot yang sejajar dengannya maka itu diberikan fatwa oleh orang-orang yang memberikan fatwa maka berarti al-ismu alaman aftah dosa bagi siapa yang memberikan fatwa itu sedangkan pelakunya dia hanya pengikut saja dan sah hajinya seperti itu sama juga ibu yang ibu tanyakan tadi saya hanya bayar fidya saja maka bagaimana maka kita katakan sudah selesai kewajiban ibu sesuai dengan kemampuan Allah berfirman dalam Al-Quran Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya silahkan ibu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya tentang marah dalam berpuasa kadang kita mempunyai anak dewasa yang suka melalaikan sholat kemudian pas puasa ini kita suka marah karena kalau tidak marah itu tidak nurut gitu Ustaz nah ketika kita marah itu bagaimana puasa kita ya kita kembali kepada hadith tidak kembali kepada perasaan karena kalau kita kembali kepada perasaan Ustaz ini kan sedang mendidik anak apalagi dia tidak sholat wajar itu saya marah wajar itu saya teriak teriak ya apalagi kadang-kadang kalau cuma nak bangun nak ya gak akan bangun dia atau gak akan mau sholat sibuk sendiri dengan perbuatannya maka saya harus marah maka ini kalau kita jawab perasaan maka tidak mengapa puasa ibu tetap sempurna misalnya maka jawabannya kembali kepada hadith itu lebih menenangkan hati lihat hadith rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda artinya jika hari puasamu maka janganlah kamu berkata-kata rafath yaitu berkata perkataan keji kotor porno dan yashab sahab itu adalah kumpulan dari dua hal kata al-hafad ibn hajar yaitu as-siyah wa as-sakhat artinya siyah teriak-teriak sambil marah-marah ya teriak-teriak sambil marah-marah maka ini dilarang kenapa karena ini bisa mengurangi pahala puasa kita dan bukankah puasa itu salah satu nama lain dari Ramadan yaitu syahrosiam bulan syahrosabr bulan kesabaran ya maka kita harus melatih diri kita untuk sabar bahkan dalam perihal mendidik anak bagaimana caranya dia tetap sholat dan kita tidak marah nah itu dia dan inilah disinilah bu beratnya orang berpuasa yang benar-benar puasa ya bu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus semua orang bisa menahan lapar dan haus dan disitulah letak perbedaan nilai puasa seseorang seseorang dapat nilai pahala puasanya 100% 90% 80% sampai mungkin ada yang cuma 0 dapat lapar dan haus saja karena dia tidak sabar menahan amarah menahan perkataan keji perkataan sia-sia dusta namimah ribah tidak sabar menahan matanya dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan telinganya didengarkan kepada hal-hal yang diharamkan ini ibu-ibu saudari-saudari jadi saya katakan tetaplah sabar dalam membangunkan anak atau menyuruh anak untuk sholat ketika kita berpuasa kalau ada orang berpikir seorang ibu mengatakan ustad kan yang tidak boleh yang tidak boleh itu teriak sambil marah-marah maka ulun bawakan kayu pangkungi kada teriak bolehkah maka jawabannya marah itu disebutkan dalam pengertian para ulama yaitu artinya amarah yang memuncak dari hati meskipun tidak berteriak-teriak tapi kelihatan matanya menceleng-celeng maka itu tetap dikatakan marah yang lain salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satu kita mengingat kematian pak ustad itu adalah jarah kubur kebetulan kemarin pak ustad sebelum beberapa hari sebelum bulan ramadhan masuk orang tua saya atau ibu saya itu mengajak saya ke kuburan orang tua ke kuburan ayah kebetulan dia itu kayaknya kebiasaan pak ustad jadi sebelum ramadhan datang masih belum masuk ramadhan beberapa hari menjenguk ke kuburan dan mendoakan di sana apakah perbuatan kami itu pak ustad diperbolehkan memang kita tujuannya ke sana itu untuk mendoakan beliau terima kasih pak ustad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya semoga kita senantiasa bisa berbakti kepada orang tua baik dalam keadaan beliau hidup ataupun sudah meninggal ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah perlu diperhatikan beberapa poin dalam menjawab hal ini yang pertama ziarah kubur sunnah rasul dan ini bahkan mohon maaf kepada jamaah yang mengaku ahlu sunnah tiwal jamaah orang-orang yang sudah mengenal sunnah nabi maka bisa digalakkan ini galakkan ini jangan hanya apa namanya ketika kita menguburkan si mayat saja untuk berziarah kubur ziarah kubur itu sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam maka diperbolehkan seseorang untuk berziarah kubur bahkan dianjurkan seseorang jadi dia tidak mengapa untuk berjalan menziarah kubur ya asalkan jangan berpayah-payah misalkan ada alkah pekuburan digambut dia jalan ke sana hanya sekedar menziarah kubur tidak mengapa itu sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam dan itu mengingat kematian itu mengingat kematian dan bisa melembutkan hati kapan hati kita keras mungkin lagi futur turun semangatnya untuk beribadah banyak maksiat banyak lelet maka coba ziarahi kubur ini mungkin saya boleh katakan sesuatu yang sunnah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah lihat rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau sering berziarah kubur kekuburan bekiyat ya kekuburan uhud beliau sering berziarah kubur maka ini sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam tidak mengapa kita ayo kita pergi sekarang ziarah kubur tidak mengapa itu ya yang terlarang adalah berpayah-payah untuk sebuah kuburan ataupun menganggap kuburan tertentu ada khususannya dibandingkan kuburan-kuburan yang lain nah ini ini yang tidak sesuai kemudian itu satu yang kedua berziarah kubur adalah ibadah yang berdasarkan dalil oleh karenanya ketika kita diperintahkan oleh rasul sallallahu alaihi wa sallam fazurul kubur ziarailah kubur fa'innahatutakirukumul akhirat sesungguhnya dia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat maka ini adalah perintah yang umum yaitu umum dalam artian tidak ada pembatasan apakah setiap bulan setiap pekan setiap hari ini setiap sebelum Ramadan setiap sebelum lebaran atau yang semisalnya karena dia adalah perintah yang umum ketika perintah umum maka jangan dibatasi para ulama mempunyai keedah man qayyadal mutlak bila dalil fahuwa barang siapa yang membatasi sebuah umum tanpa ada dalil maka dia adalah orang yang mengada-ngada ya orang yang mengada-ngada seperti misalkan yang ibu ceritakan tadi yaitu berziarah kubur dalam waktu tertentu sebelum Ramadan sebelum lebaran maka ini memerlukan dalil dia baik ziarah kubur sunnah rasul tapi pengkhususan ini yang memerlukan dalil nah kalau seandainya ibu sudah tahu hukumnya toh diajak oleh keluarga bagaimana maka ibu niatkan saja niatkan berziarah kubur tanpa niatkan karena mau memasuki Ramadan itu lebih selamat karena saya pernah ditanya ustaz saya baru mengenal sunnah dan saya ingin berpegang teguh dengan sunnah sebelum Ramadan ini waktu itu kajian sebelum Ramadan baru sebelum Ramadan kemarin di luar kota kemudian beliau mengatakan sebelum Ramadan ini orang tua saya ngajak ke kubur untuk berziarah kubur kalau saya tidak tidak mau mengikuti mereka saya diusir dari rumah ustaz nah gimana ini maka jawabannya pada saat itu dia berziarah kubur berziarah kubur dengan niatan menziarahi kubur bukan karena mau memasuki Ramadan nah itu selamat Wallahu'alam nah satu lagi kira-kira bu terakhir oh ini ada pertanyaan mohon maaf dari Skype dari Ibu Nusidah Tahir di Australia apakah diperbolehkan kita berdoa dalam sujud dengan memakai zikir pagi yang bunyinya ya hayu ya kuyum berahmatikan astagir sampai seterusnya maka jawabannya boleh ya saya sering ditanya tentang bacaan sujud tentunya ibu harus diketahui bahwa sujud adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah makanya Rasulullah bersabda karena dia keadaan yang paling dekat antara dia dengan Allah maka perbanyaklah doa padanya maka diharapkan sekali doa tersebut dikabulkan makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa doanya bagaimana nah ini pertanyaannya doanya yang paling bagus level nomor pertama yaitu yang dibaca oleh Rasul seperti misalkan boleh ditambah dengan boleh juga dengan boleh juga dengan doa boleh atau boleh ditambah dengan doa-doa baik dari Al-Quran atau hadith Rasul yang memang sahih dari doa Rasul Meskipun doa itu beliau tidak baca ketika beliau sholat boleh tidak mengapa yang tidak boleh adalah pakai bahasa bahasa yang merupakan bikinan sendiri bahasa yang merupakan bikinan sendiri saya punya pengalaman pribadi saya buka rahasia waktu di depan Ka'bah saya sujud kemudian saya berdoa doanya pakai bahasa Arab tapi bikinan saya sendiri Allahumma zawijni jawjatan salihan jamilatan tawilatan bayza artinya gini